Salam sepak bola Untuk video ini Gue akan bahas Match yang berlangsung Sampai gini hari Gini hari pagi Yang pertama kita lihat Dari Atletico menang 2-0 Lawan WSK Sebenarnya Permainan Atletico seperti biasa Nggak bisa dijadikan patokan minimal Mereka dapat 3 poin Untuk bisa menjawabkan diri Dari kejaran Barcelona Yang lagi akan kita bahas Lalu selanjutnya Leicester lawan West Brom Vick nggak terlalu penting menang 3-0 West Brom juga mainnya Gue tadi sempat lihat sedikit Berantakan seperti biasa Lalu Napoli ketemu Lazio Lazio lagi ngedown ya Di match ini Dan Napoli Menang 5-2 Menang 5-2 Makin mendekatkan diri mereka Kepada peringkat 4 Dan disini Gue Gue lihat sebentar juga Untuk Napoli Tadi sebenarnya Permainan Napoli ya Cukup oke aja Cukup bagus Mereka bisa menguasai pertandingan Cuman gue lihat Untuk Lazio Agak underperform disini Cuman kebubulan 5 gol Untuk tim sekelas Lazio Udah jadi ranta merah Karena Lazio ini cukup terkenal juga Dengan pertahanan yang ketat Oke Lalu yang Mana lagi nih ada yang menarik Cepat gue tonton tadi Oke Kita masuk ke Barca Ini yang gue nonton baru setelah juga Barca lawan Getafe Barca menang 5-2 Messi ketat 2 gol 1 gol bunuh diri 1 gol dari Aroho Penalti dari Griezmann Getafe dapat 2 gol Longlet bunuh diri Lalu unal penalti Ya Kita lihat dalam matchnya Barcelona dari awal hingga akhir Mereka control the game Tapi bukan dalam artian Getafe Bertahan parkir bus ya Disini Getafe Coba keluar Coba keluar untuk menyerang ya Alias mereka gak main bertahan Tapi coba untuk nge-press Cuman kan ya kualitasnya memang beda Kualitas pemainnya Dari pole position kita lihat Barcelona 80 berbanding 20 Shield 10 berbanding 5 Dimana Barca 7 yang masuk ke target 2 dari Getafe Lalu kita lihat dari Line upnya Ya Barca main 3-5-2 Dengan duet Griezmann dengan Messi di depan Dan ini Apa namanya Jarang dipasang ya Biasanya kan entah Entah Messi dengan Debele Atau Griezmann dengan Debele Atau 3-4-3 Messi Tengah Dembele Griezmann Disini gue lihat Koeman coba menghadirkan Variasi yang Cukup baru ya Walaupun sebenarnya Kalau gak salah Sempat dipasang juga Untuk 3-5-2 Duet Griezmann-Messi ini Cuman Jarang dilakukan Dengan Dua motor Seperti biasa Ada De Jong K3 Dengan duet Back Mingguesa PK Dengan Longley Di belakang Dengan dua wingback Alba Dengan Sergi Nah disini Kenapa gue ngerti Kenapa aku memasang Sergi Karena dia takut Ketika Kan Barca kan mainnya Defense-nya tinggi ya Mereka takut kena counter Karena Alba ini Menurut pertahanannya Kan raga Katro ya Jadi gue gak heran Dia masang Sergi Untuk lebih bisa meredam Dari agresivitas Getafe Yang dimotori oleh Kubo Disini gue lihat Tadi untuk Kubo ini Lebih sering gagal Dalam melewati Sergi Di Di Messi ini ya Ketika dia coba Untuk main lewat Lebar lapangan Nah Disini Sampai di babak Pertama Terlepas dari goal ya Messi Gue lihat Lagi on fire banget Disini Dan Kalau gak salah Ada satu yang bentur dia Yang diawal-awal Kalau misalkan itu Masuk Headtrick tuh orang Di babak kedua Si siapa Koeman melakukan rotasi Karena Oh ya Udah um gue juga kan Pique ditarik Ganti Aroho Long leg ditarik Ganti Moriba Ini ingin memberikan Jam terbang aja Untuk memain-main mudanya Lalu Sergi diganti Terinkau Di babak kedua menit ke 60an Apakah berah Apakah Terinkau main bagus Seperti biasa Enggak keliatan Kecuali yang Satu miskomunikasi Antara Terinkau dengan Messi Ketika Messi Belum sampai masuk Terinkau adalah si operan Ya itulah satu-satunya Yang dia muncul Terlihat kamera Di pertandingan ini Nah Disini Apakah dari Siapa Barka ini bermain bagus Barka sebenarnya Ini babak pertama Cukup bagus Cukup dinamis Dalam membangun serangan Tapi ketika Ketika memasuki babak kedua Agak nge-drop Disini Terus disini Dilihat kan Seperti ada Konflik antara Mingguyesha Dengan kuman Ya feeling gue ini Si siapa Mingguyesha Ini bermain Kalau kuman ini kan Ibarat Lu harus ngikutin sistem gue Gitu kan Disini Mingguyesha Gue lihat Dia agak kurang bisa Antisipasi dalam Counternya GTA V Sehingga Para pemain GTA V Bisa masuk Yang lahirnya Satu gol Dua gol Tadi Yang murni salah dia Jadi gak heran Misalkan kuman ngamuk Di pertandingan ini Dua gol elementer itu Cuman kesimpulannya Ya itu mah Di lapangan aja Udah selesai lapangan Udah gak ada masalah Oke di football Seperti itu Seperti biasa lah Nah Jadi kesimpulannya Baraka ketemu GTA V Untuk Barka ya Lima gol ini Cukup Cukup bagus Mereka dapat Defisit unggul Tiga gol Dan Coba sampil gue Lihat table ya Table Larigianya Dan Barka sekarang Di peringkat ketiga Dengan masih tersisa Satu pertandingan Minimal Kalau misalkan mereka menang Sisi-sisi dua poin Dengan Atletico Madrid Dan Makin seru ini Kejar-kejarannya Antara Barka Madrid Dan Atletico Oke Sekian dulu